Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Anger at night does not remove darkness. Anger at day does not remove shadows. Geram pada malam tak hilangkan kelam, murka pada siang tak sirnakan bayang. Malaikat tidak pernah salah, setan tidak pernah benar. Manusia bisa salah dan benar, maka kita dianjurkan saling mengingatkan bukan menyalahkan. Sebelum menendang, perlu engkau sadari bahwa engkau akan berdiri dengan satu kaki saja. Boleh berhenti sekolah, tapi jangan berhenti belajar. Iman tidaklah sekedar ucapan, tapi amanah dan tanggung jawab. Menghormati orang lain adalah bagian dari menghormati diri sendiri. Ada yang sibuk memperdebatkan ibadah hingga tak sempat ibadah. Ketikan batinmu dapat mempersolek lahiriahmu dan tidak sebaliknya. Kerendahanmu tidak akan terangkat dengan merendahkan orang lain. Berbuat baik sajalah dan biarkan mereka yang menerima kebaikanmu yang mengingatnya. Berusahalah membalas kebaikan orang, meski dengan sekedar berdoa baik untuknya. Tapi janganlah mengharap balasan keabaikanmu kepada orang. Berusahalah membalas kebaikan orang, meski dengan sekedar berdoa baik untuknya. Tapi janganlah mengharap balasan keabaikanmu kepada orang. Sebelum Anda menasihati orang banyak, sudahkah Anda menasihati diri Anda sendiri? Wajah terindahmu ialah saat engkau tersenyum. Dan senyum terindahmu ialah yang terpantul dari hatimu yang damai dan tulus. Kesombongan tidak mampu menutupi kebodohan, bahkan justru memperjelas. Kebodohan hanya bisa terkikis oleh kerendahan hati untuk terus belajar. Jika kau bergembira, perlihatkanlah kegembiraan, agar orang di sekitarmu ikut gembira. Tapi bila berduka, jangan perlihatkan kecuali kepada Tuhan. Perbedaan adalah hal yang fitri. Maka upaya penyeragaman merupakan upaya sia-sia. Bila apa yang engkau harap-harapkan lambat datanya, yakinlah bahwa Allah sedang menguji kesabaranmu. Berhati-hati sambil berdoa kepada Allah. Karena kebetulan kebanyakanmu tidak di tanganmu, tetapi di tangannya. Berhati-hati sambil berdoa kepada Allah. Karena hasil ikhtiamu tidak di tanganmu, tapi di tangannya. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita bisa dan lebih baik mengambil manfaat dari kelebihan orang daripada sibuk dengan kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.